Perkenalkan nama saya Tiur Anggreni Siman Juntak, suami saya Bapak Herman Jaya Harefa dari Nias. Saya punya anak tiga, yang pertama umur 13 tahun, yang kedua 8 tahun, dan yang ketiga baru mau 3 tahun nanti tanggal 21. Puji Tuhan kesempatan yang baik ya Pak, terima kasih. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan khususnya kepada kesehatan saya. Pada awal September 2019, saya mendapati ada benjolan di payudara sebelah kiri saya. Lalu saya periksa ke sebuah klinik yang ada di SM Raja ya, di Teladan. Dan dokter di sana mengatakan di biopsi, karena benjolannya lumayan sekitar 2-3 cm. Lalu hasil biopsi mengatakan bahwa itu adalah tumor ganas alias kanker sudah pada stadium 2A. Saya kaget saudara, karena saya biasa saja, maksudnya enggak rasa demam, sakit, enggak, biasa saja gitu. Jadi saya pikir, kok bisa ya kanker gitu. Saya nangis, kemudian saya dan suami memutuskan untuk berobat ke Penang, second opinion, mungkin saja beda hasilnya gitu. Dan ternyata setelah diperiksa di Penang, hasilnya sama saudara. Kanker payudara, stadium 2A, yang lebih jeleknya lagi katanya kankernya jenisnya HER2, tingkat keganasannya yang paling tinggi. Dan harus segera dioperasi, karena kalau sudah diganggu di biopsi, dia akan cepat bergerak dan berpindah. Jadi dokter bilang harus dioperasi, di kemoterapi dan diradiasi. Ya puji Tuhan saya melakukan semuanya itu, dioperasi pada tanggal 18 September 2019 dan melakukan radiasi di sinar sebanyak 23 kali dan di kemoterapi sebanyak 10 kali. Semua sudah dilakukan di Penang sampai dengan Januari 2020 awal. Lalu dokter bilang sudah selesai, akhirnya pada akhir Januari saya di PET scan. Saya sudah pernah kesaksian waktu itu ya Pak di live streaming di bulan September, kalau saudara ngikutin live streaming Bapak. Di bulan Januari 2020 saya di PET scan dan hasilnya clear, bersih. Tapi April kontrol lagi ya ke Penang kata dokternya. Iya dok gitu. Tapi rupanya karena kita tahu pandemi saya nggak bisa berangkat, jadi saya nggak kontrol ke Penang, nggak bisa. Dan pada bulan Juni 2020 saya sakit saudara di bagian perut. Saya nggak bisa nafas kalau terasa sakit sekali, sakit sekali. Saya nggak tahu itu apa ya. Terus suami saya bawa saya berobat ke dokter, ke rumah sakit di Medan dan diperiksa di CT scan, tiga fase dikatakan itu metastase. Jadi kankernya muncul lagi dan itu sudah ke liver dan dokter mengatakan stadium 4. Saya takut ya saudara, saya ingat suami sama anak-anak, saya bilang Tuhan kok kan udah clear, kok ada lagi ya gitu. Lalu itu sudah stadium 4 dan stadium 4 itu sudah batas akhir bagi yang pencerita kanker. Lalu saya dan suami bersepakat kami doa dan di bulan Juli, tanggal 23 Juli, waktu saya bangun tidur ya. Karena pas pulang dari rumah sakit saya dirawat 8 hari dan dokter bilang harus kemoterapi lagi ya. Berapa kali dok? Kemoterapi 2 periode, 1 periode 6 kali, 2 periode 12 kali, itu harus dijalani. Oh iya dok ya, saya kemo lagi. Nah waktu kemo pertama rambut saya langsung botak ya saudara, langsung lontok. Dan kemo itu rasanya sakit sekali, sakit sekali. Sampai ke tulang-tulang, sampai saya nggak bisa jalan. Saya harus ngesot ya saudaranya, berpegangan gitu, saya nggak bisa jalan. Sakit sekali, seperti masuk dalam freezer dari pinggang ke bawah itu air panas dalam kompresor itu nggak mempan ke kaki saya. Sakit sekali. Jadi saya merasakan bagaimana penerita kanker yang sedang menjalani kemo. Lalu bulan Juli, Ibu Gembala saya men-share live streaming Bapak Gembala. Lalu saya buka, saya lihat disitu, saya ikuti, sudah lewat, lagi firman, saya ikutin terus, oh ini tentang firman Tuhan, saya ikutin. Dan waktu itu hadirat Tuhan kuat sekali dan Bapak Gembala menyampaikan bahwa sekarang ada yang sedang sakit di bagian perut. Itu saya langsung respon, saya langsung angkat tangan, saya bilang, Tuhan itu saya, saya sakit Tuhan, perut saya sakit, saya nafas nggak bisa. Itu saya Tuhan, itu saya. Lalu sekitar itu Bapak Gembala bilang, saat ini terima kesembuhan, kesembuhan terima gitu. Lalu saya terima itu, saya imani. Dan saudara, saat itu juga saya bisa nafas panjang, perut saya sampai sekarang tidak sakit lagi, saya bersorak-sorak, saya loncat, saya bisa nafas saudara. Wah, saya bilang, Tuhan luar biasa. Jadi saya juga teringat dengan wanita pendaraan yang seketika itu sembuh, wah ini rasanya, seketika sembuh itu begini rasanya, luar biasa. Dan kemudian saya menjalani kemo, tetap dokter mengatakan empat kali pada periode pertama, seharusnya enam kali dokter kasih diskon. Empat kali, sudah masuk periode pertama, sudah selesai. Itu sakit kan saudara empat kali, terus masuk periode kedua, dua belas kali dokter bilang. Dokter bilang, ini obatnya akan lebih sakit dari periode yang pertama, dan itu harus dieko jantung. Karena kalau jantung saya kondisinya 50%, saya tidak bisa terima obat itu. Saya bilang, oh, gentar juga ya saudara, sakitnya lebih sakit yang dari kemarin, aduh. Lalu saya bertemu dengan Bapak Gembala dan didoakan, dan dikatakan, oleh karena kemurahan Tuhan, saya sembuh, dan sampai ke tulang-tulang, pasti sembuh. Itu saya imani saudara, saya imani. Lalu kemudian masuklah kemo yang pertama untuk periode yang kedua. Saya imani, biasanya kalau kemo itu di hari yang kedua ya saudara, hari pertama masih belum terasa, hari kedua itu sudah mulai terasa badan itu, gak bisa ngapa-ngapain, terbaring aja di kamar mual muntah, pokoknya gak enak sekali. Lalu saya tunggu, biasanya hari kedua, kaki saya bakalan sakit nih. Ini pas sudah berdoa, didoakan Bapak Gembala, terus saya tunggu, ih hari kedua, gak ada, biasa aja. Saya jalan naik kebutuhan rumah saya, ada tangganya tingkat, saya naik turun tangga, ih biasa aja nih. Sampai saya menjalani kemudian, masuk lagi kemo selanjutnya, saya gak rasakan sakit saudara, mual muntah itu saya gak rasakan. Bahkan saya seperti orang yang gak di kemo. Sekarang ini pun saya berdiri di sini, saya sedang treatment kemoterapi, saya sedang menjalani kemo yang ketujuh kemarin. Di tanggal 25 Januari, dokter bilang sampai ke 12, tapi saya tidak merasakan apa-apa. Saya sungguh percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Kuasa Tuhan tetap nyata, itu saya alami saudara. Jadi tetap percaya, karena Yohana 11 ayat 40 mengatakan, jika lo engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan itu dinyatakan, saya percaya bagi yang sakit, jangan takut, jangan bimbang. Sebab di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil, semua pasti terjadi. Jadi saudara, dan hasil CT scan, saya di CT scan di bulan September, sejak periode pertama saya di CT scan. Dan hasilnya, dulu perut saya bengkak saudara karena liver ya. Dan dokter bilang, eh udah livernya udah baik nih, dibilang. Terus biasanya saya harus suntik lekosit, kalau lekositnya turun kan disuntik di bagian perut. Ini gak perlu lagi karena SGOT, SGPT, HB, lekosit, trombosit, semuanya normal. Dan kemarin September, dibilang dokter, hasilnya di liver saya tinggal nodul-nodul, dibilang begitu. Nah di bulan Desember kemarin, tanggal 11 saya kembali CT scan, dokter lihat hasilnya. Dan dia bilang, wow ini luar biasa, hasilnya tinggal lesi-lesi. Saya bilang lesi-lesi apa dok, itu tinggal disebut jaringan, bisa kanker bisa enggak katanya gitu. Jadi saya percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya percaya bahwa itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu aja kesaksian dari saya Pak. Tuhan Yesus memberkati. Salur. Salur. selamat menikmati